Jangan lupa sakitkan kita. Jangan lupa. Kita kasih telah sempat. Kamu, kan kamu. Sudah mungkin aja. Kakak dia perasaan. Oh, emas ya. Besti kejuara yang kini sudah bertunangan dengan Rizky Bilar bahkan akan segera menikah, Anpoloh Rizky The Academy jelang pernikahannya. Bukan rahasia lagi, Besti kejuara memang pernah berpacaran dengan Rizky The Academy namun putus. Hubungannya baik-baik saja, namun entah kenapa Besti kejuara kini Anpoloh sosial media si kembar. Tanpa alasan tentunya membuat si kembar mengeluarkan klarifikasinya dan menyebutkan, tak masalah karena Besti semenjak berpacaran dengan Rizky Bilar kini berubah. Saat itu Besti sebelum berpacaran dengan Rizky Bilar, saat Rizky The Academy menikah pun, Lesti kejuara datang. Namun kini, Lesti berubah setelah berpacaran dan bertunangan dengan Rizky Bilar. Tak tanggung-tanggung, tak mau lagi berteman dengan si kembar. Bahkan kini Lesti kejuara Anpoloh sosial media Rizky Ridho. Rizky Ridho akhirnya memberikan ucapan terserah mereka kalau mau Anpoloh dan tak mau berteman lagi. Rizky The Academy pernah berpacaran dengan Lesti sama-sama jempolan The Academy sama-sama penyaih dangdut, masalahnya selalu dikaitkan dengan Lesti, nampaknya Rizky The Academy merasa dirinya sudah biasa, disakutkan dengan Lesti masa lalunya. Rizky The Academy pernah menyindir di awal hubungan Lesti dengan Rizky Bilar, bahkan pernah menyebutkan kalau Rizky Bilar pansos terhadap Lesti, saat itu Bilar pun sempat kesal. Rizky The Academy dengan Ridho menyebutkan kalau dirinya tadi undang ke acara lamaran Lesti, bahkan kini nampak seakan tak mau berteman lagi dengan si kembar, Lesti men-unfollow sosial media si kembar sebelum dirinya menikah dengan Rizky Bilar, paskah dirinya bertunangan dengan Bilar. Nampak Rizky The Academy dengan Ridho pun akhirnya memberikan jawaban dari semua pertanyaan media, menyebutkan terserah mereka mau unfollow, mau tak berteman, karena memang Lesti kini sudah berubah setelah dirinya mengenang Rizky Bilar. Ketika kita ya, kapel. Terima kasih telah menonton!